Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih, teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sudah mampir di Facebook Bung Hatta World. Kita kembali lagi di tahun ini. Ini adalah diskusi pembuka untuk serial diskusi baca. Dan pada siang hari ini kita akan berdiskusi untuk sebuah topik yang penting. Karena ada suatu peristiwa penting juga, yaitu di mana kita akan melihat seorang Kapolri baru. Karena Kapolri saat ini, Jenderal Idam Asis, sebentar lagi di ujung tahun atau awal tahunnya, tanggal 1 Februari nanti akan purna tugas. Sehingga pucuk kepemimpinan tertinggi dari lembaga polisian ini perlu diisi oleh orang baru. Nah, pada saat ini kita melihat bahwa sudah terjadi sebuah proses pemilihan. Kemarin tanggal 20 Januari telah dilakukan fit and proper test oleh DPR RI kepada Komjen Listio Sigit Prabowo selaku calon Kapolri Tunggal yang diajukan oleh Presiden RI Jokowi Dodo. Nah, untuk menyambut Kapolri baru tersebut, kita masyarakat sipil perlu juga untuk memberikan catatan-catatan. Dan kebetulan memang kemarin calon Kapolri sudah menyampaikan makalanya yang bisa dilihat cukup komprehensif. Ada banyak hal yang sudah disampaikan. Dan kelihatannya di dalam rapat tersebut, semua fraksi memberikan lampu hijau kepada beliau sebagai Kapolri. Tidak ada perdebatan yang berarti, tidak ada catatan yang besar juga dari arah fraksi yang ada di DPR. Namun, kita melihat bahwa dalam praktek selama ini, institusi kepolisian masih terjadi atau masih memiliki catatan-catatan yang perlu diperbaiki oleh Kapolri tersebut. Bagaimana kita melihat soal penenganan kasus korupsi misalnya, yang kalau kita melihat grafiknya sebenarnya menurun. Lalu kita melihat juga di sisi penegakan hukum, khususnya terkait dengan kelebasan berekspresi, itu sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan ini, katakanlah dalam tahun 2019 saja, kasus itu semakin meningkat. Buktinya kita bisa melihat dari catatan kontras misalnya, atau LBH Pers, yang menyajikan data tidak hanya masyarakat sipil yang mendapatkan represi, tapi juga para jurnalis atau wartawan. Ini menjadi catatan penting juga. Lalu kita juga melihat bagaimana dalam konteks pandemi ini, penegakan hukum pandemi ini masih bisa dibilang belum sesuai sasaran. Selain itu, terbit peraturan-peraturan internal kepolisian yang sebetulnya dalam konteks regulasi yang baik itu masih meninggalkan sebuah problematika, khususnya ketika itu dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penegakan hukum. Pada siang hari ini, kita telah kehadiran dua orang pembahas selaku narasumber, para peneliti muda Indonesia di bidang hukum. Saya memperkenalkan dulu, yang pertama dan akan memberikan presentasi pertama juga, adalah Mbak Iftita Sari, SHMSC. Halo Mbak Tita. Halo Mas Neles dan teman-teman semua yang menonton. Selamat siang, semoga siap-siap selalu. Mbak Iftita Sari ini memperoleh gelar serjana hukum dari Universitas Gajah Mada, kemudian Magister of Science in Crime and Criminal Justice di Leiden Law School, Leiden University, Belanda. Sejak tahun 2018, Mbak Tita panggilannya bergabung sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform, atau ICJR. Yang kedua, pembahas atau narasumber kita di siang hari ini, ada Bang Kurnia Ramadana, SH. Halo Bang Kurnia. Halo Mas Neles. Sehat ya Bang ya? Selamat siap. Bang Kurnia ini menyelesaikan serjana hukumnya, studi S1, di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Sejak tahun 2016, bergabung di Indonesia Corruption Watch, dan saat ini berada di Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan sebagai peneliti. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, pemaparan pertama, kira-kira apa saja catatan terkait dengan penegakan hukum pidana, atau konteksnya adalah kriminalisasi sistem kita berjalan selama masa pandemi ini, atau berapa waktu belakangan ini, penegakan hukum di saat pandemi, bagaimana penegakan hukum terkait dengan kebahasaan berkeses, dan seterusnya, saya akan menyerahkannya kepada Mbak Tita untuk memberi kencatatan, membahasnya. Silakan, Mbak. Terima kasih, Mas Neles. Saya coba share screen dulu ya. Terlihat kan? Sudah terlihat loh? Ya, terlihat. Terima kasih atas undangannya dari teman-teman baca. Saya Tita, peneliti dari ICJR. Di diskusi ini, kemarin diminta sama Mas Neles untuk membahas sedikit soal gambaran umum pendegakan hukum dan juga kebijakan pidana, apa saja yang terjadi selama dari bulan Maret sampai bulan Januari sekarang ini, jadi sudah hampir mau setahun pendidikan hukum pidana kita seperti apa, dan apa saja problem-problem yang nanti di akhir coba kita kerucutkan, kita diskusikan dalam rekomendasi yang ICJR kemarin juga sudah susun dalam rangka untuk kapolri baru yang akan segera terpilih untuk periode selanjutnya. Nah, di diskusi sore siang ini ada beberapa poin-poin yang mungkin nanti coba saya diskusikan, yaitu pertama soal gambaran umum dulu kebijakan pidana selama pandemi ini, seperti apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah pernah dikeluarkan dari tantaran regulasi, kemudian lanjut ke ancaman kebebasan berekspresi, ternyata dalam situasi pandemi itu ada beberapa kasus-kasus yang ternyata mengarah pada pembungkaman kebebasan berekspresi sebagai respon terhadap kritik yang dilontakan ke pemerintah, kemudian ada juga kasus soal intrusi terhadap ranah privasi, ini juga sebenarnya PR yang cukup serius, yang cukup perlu untuk dibahas juga, yang selama ini mungkin jarang pernah didiskusikan kalau kita membicarakan soal kebijakan pidana, terutama terhadap keundangan kapalat berhukum atau kepolisian dalam konteks ini. Nah selanjutnya soal yang pasti PR kita dari dulu sampai sekarang, soal penyiksaan dan juga penelapan tidak manusiawi lainnya yang terjadi di penyitikan, lalu juga ada soal penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force, kita tahu banyak terjadi excellent judicial killing atau pembunuhan di luar pengadilan yang dilakukan sebagai cara atau sebagai upaya yang ditempat oleh anggota aparat atau anggota kepolisian ketika melakukan perangkapan terhadap pelaku kejahatan. Ini juga perlu kita soroti secara serius. Lalu yang terakhir baru ada beberapa rekomendasi untuk kapal di baru, ada beberapa poin-poin yang bisa kita wrap up atau yang kita simpulkan dari diskusi ini. Yang pertama soal gambaran umum dulu kebijakan pidana selama pandemi ini. Nah ICJR mempunyai pandangan. Pandangan kami adalah bahwa untuk respon terhadap penanganan darurat di situasi pandemi ini, kami sebenarnya mendukung Pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan supaya terjadi keteraturan di masyarakat supaya paham terhadap protokol kesehatan dan lain-lain. Cuma masalahnya menurut kami untuk metode yang digunakan mungkin tidak dulu menggunakan metode pidana. Jadi bisa mungkin upaya pemidanaan atau upaya penjatuhan sanksi pidana itu diterapkan sebagai upaya yang paling terakhir. Karena memang kita sebagai upaya untuk mau mengedukasi masyarakat juga, mau melakukan orang-orang yang persuasif supaya mereka tak terhadap protokol kesehatan itu bukan karena ada paksaan, tapi karena memang ada kesadaran bahwa ini untuk kepentingan semua. Ideanya atau pesannya sebetulnya itu. Dan yang kedua, kita juga sebelum ada pandemi, kita sudah punya beban yang berat terhadap sistem peradual pidana kita. Kita tahu lapas darutan overcrowding dan tidak mungkin bisa ada social distancing atau physical distancing di rutan dan lapas kita. Dan kalau misalnya kita terlalu betul pada hubung pidana, melakukan penangkapan, penghanan, salpemidanaan, dan terlalu mengundalkan hukuman penjara untuk penanganan pandemi ini, itu bukan merupakan langkah yang efektif, itu bukan merupakan langkah yang bagus dalam menangani pandemi ini. Nah, itu juga menjadi sejatan kita. Ada beberapa kasus-kasus, seperti kemarin kalau nggak salah di Bengkulu juga, ada pemidanaan terhadap orang-orang yang melanggar protokol kesehatan, ada 16 orang kalau nggak salah yang mereka akhirnya dipidana dengan penjara, melanggar pasal 218, 216, dan 212. Ini tiga pasal yang sering sekali ditekankan gitu, bahwa untuk menakutkan iklim bahwa ada ancaman pidana yang sering dilontarkan oleh aparat juga. Padahal, sebenarnya kalau misalnya, apa namanya, dari sisi hukum pidana, pasti teman-teman juga tahu pasal-pasal ini sebenarnya juga bukan konteks yang tepat diterapkan di kasus ini. Di pasal 218, misalnya harus ada, apa namanya, ancaman kekerasan dulu, terus habis itu, di pasal, eh sorry, di pasal 22, misalnya harus ada klausul ancaman kekerasan dulu, kemudian di pasal 216 dan 218 yang memuat kerumunan itu juga sebenarnya bukan dimaksud untuk kerumunan yang damai dan tenteran gitu misalnya. Itu kan sebetulnya hal-hal yang di konteks penerapan pasal pun juga tidak tepat. Kemudian yang kedua, soal penerbitan pelaturan gubernur juga. Ini kemarin juga kita kritisi gitu, bahwa dalam menerbitkan pelaturan pengundang-undangan, ini salah satu praktik yang kurang baik yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaturan pengundang-undangan gitu. Memang dari asalnya, dari Pak Yung Hukumnya, itu dari instruksi dan instruksi mendagrinya sendiri pun juga sudah bermasalah gitu. Jadi di konteks peraturan gubernur ini ada sanksi yang mana seharusnya itu bukan wilayahnya peraturan gubernur, tapi peraturan daerah. Peraturan daerah yang harus dibuat bersama dengan DPRD. Karena memang konteksnya untuk menjatuhkan sanksi pidana itu harus melibatkan masyarakat. Salah satunya di konteks ini dari perlakirannya di DPRD ini. Nah, itu sudah salah satu hal yang tidak sesuai dengan tentang undang-undangan. Kemudian yang keduanya juga soal libatan TNI-Polri gitu. Sebetulnya dalam konteks ini untuk memberikan sanksi, dalam konteks administrasi itu memang dimimpinkan melalui perda, tapi untuk penegakan atau keundangan untuk melakukan penegakan dan juga jaduan sanksinya itu sebenarnya di lapangan adalah tugasnya satprop-PP harusnya. Bukan di TNI-Polri, kalau misalnya kita melihat pelibatan TNI sendiri, di undang TNI itu harus sudah ada secara jelas disampaikan bahwa memang harus ada keputusan DPR dan lain-lain sebagainya. Karena memang bukan tugas TNI untuk terjun langsung di dalam urusan masyarakat sipil. Kemudian Polri pun juga begitu karena ini konteksnya adalah sanksi administrasi untuk melaksanakan peraturan daerah sehingga dia bukan masuk ke dalam konteks pendegakan sistem peradilan pidana atau kalau di Polri dia mengacunya kekuhak gitu. Karena sebetulnya ini juga jadi secara kalau kita lihat dan tinjau dari peraturan penanggungan sendiri itu juga bermasalah. Lalu yang ketiga soal pemidian untuk penolak vaksin. Ini kemarin kita juga kritisi karena dari segi kebijakan memang diastu diperda ada sanksi dan lain-lain. tapi menurut kami ini ketika kita melihat dari sisi asal-wasal atau payuh hukumnya ini belum ada sebetulnya di peraturan nasional karena memang vaksin itu seharusnya kan respon nasional untuk penanganan COVID ini gitu. Bagaimana pemerintah pecat seharusnya mengklaim dulu atau melakukan edukasi dan juga melakukan pernyataan dulu bahwa vaksin ini memang dibutuhkan kalau nggak dibutuhkan dia ada berakibat situasi darurat kesehatan misalnya nah itu yang menjadi dasar yang harusnya menjadikan dasar untuk menerapkan perda sanksi untuk perolak vaksin ini tapi itu juga sebetulnya belum diambil oleh pemerintah pusat jadi ini baru dari inisiasi pemerintah daerah aja yang menurut kami itu agak melangkahi harusnya dari nasional dulu kita harus menetapkan bahwa ini memang memang dibutuhkan misalnya untuk tujuan agar tidak ada darurat tidak lagi ada darurat kesehatan misalnya dan itu memang harus ada vaksin dan lain sebagainya tapi itu belum ada sampai sekarang nah yang lainnya juga selain itu yang perlu juga ditekankan dari dari pemidanaan vaksin ini sebetulnya apa sih ada alternatif lain yang bisa kita yang bisa kita tempuh selain menggunakan pemidanaan gitu kalau kita lihat kemarin pernyataan MNKES memang seharusnya kan dibutuhkannya pada langkah-langkah persuasif dulu gitu pada masyarakatnya memang harusnya kalau misalnya kita melihat signal dari kebijakan pemerintah usaha sendiri sebenarnya lebih mudah ke situ kita gak menggunakan pemidanaan dulu tapi langkah-langkah persuasif dan lain sebagainya supaya orang-orang juga paham gitu teredukasi bahwa memang ada kepentingan untuk vaksin ini dari segi tataran regulasi kemudian kita mulai masuk ke kasus-kasus pendegakan hukum yang mulai terjadi yang pasti banyak sekali ditemukan adalah memang kasus-kasus jaman kebasan berekspresi kita tahu mulai dari awal-awal pandemi ada muncul surat telegram kapolri ini surat keramat yang dari awal-awal-awal agak-agak membuat masyarakat juga bingung gitu orang harusnya fokus pada situasi pandemi tapi ini kenapa malah menyasar ke ho dan kebencian yang dan itu isunya adalah pemidanaan bukan penindakan yang lain itu penindakan penegakan hukum pidana yang fokusnya untuk menjarakan orang di akual masa pandemi kenapa malah geresiknya ke sana nah itu kemarin kita kritik juga di surat telegram poli itu kenapa akhirnya kepolisian memilih untuk melanggar putusan MK yang waktu itu sudah mencabut pasal-pasal penggunaan presiden misalnya untuk kebebasan berekspresi nah ini yang juga kita kritisi dari segi kebijakan poli yang dikeluarkan di awal kemudian yang kita khawatirkan akhirnya terjadi juga pada pas jering dan pasti ada banyak-banyak kasus-kasus lainnya juga yang mungkin gak bisa saya asimkan disini juga misalnya salah satunya yang paling terkenal pasti kasus jering semua orang tahu harus kritikannya terhadap IDI waktu itu kemudian akhirnya di dana dan kemarin terakhir perkembangan di banding menurunkan ancaman hukumannya tapi yang masih kami soroti dan masih kami kritisi juga adalah soal pengadilan banding ini tidak mengoreksi apa yang seharusnya keliru dari awal dari awal proses ini bagaimana penerapan pasal ujian kebencian yang ditujukan kepada jering itu sebenarnya gak cocok untuk dimasukkan disini bagaimana pengadilan juga melihat atau golongan melihat profesi sebagai disamakan dengan suku agama dan rasa masalah itu menurut kami juga bermasalah karena depannya akan menjadi presiden yang buruk juga untuk penegak hukum ini kita tahu memang peraturannya sudah cukup multitapsir dan sudah cukup problematik dan bermasalah dan ketika ada presiden ini pasti ke depan juga akan menjadi presiden yang buruk juga contoh-contoh contoh-contoh kasus lain akan sangat mudah terjadi juga kalau misalnya kita lihat seperti ini harapannya semoga mungkin nanti untuk ke depannya kalau ada rencana untuk kasasi semoga bisa ada perbaikan dari pengadilan untuk mengoreksi penerapan ini yang kita harapkan sebetulnya dari polisian juga sudah paham bagaimana harusnya pasal 28 ayat 2 itu ditujukan kepada golongan antar golongan sara dan lain sebagainya itu yang tidak cocok sebenarnya disamakan dengan profesi ini nah itu yang kemarin salah satu hal yang kita kritik juga kemudian ada juga yang terakhir banget nih kemarin soal maklumat kapolri ada salah satu kontennya yang menurut kami juga cukup berpotensi untuk melanggar kebebasan berekspresi ada larangan untuk mengunggah dan menyebar luas konten terkait FPI yang menurut kami itu bertentangan dengan hak atas informasi yang dimana kita juga sebenarnya berhak untuk mengaksa informasi apapun tidak terbatas pada lakukan konten tertentu itu yang kami soloti juga kemudian yang berikutnya juga yang baru terakhir terjadi juga somasi gubernur gasel ini juga upaya yang terlihat jelas bagaimana arahnya adalah untuk mengredam kritik terhadap gubernur gasel yang sekarang kita sedang ada teman-teman kita di sana sedang mengalami musibah ketika kita menyiapkan kritik bahwa ada yang salah dengan pemerintahan ini ada yang perlu diperbaiki dari sini malah apa namanya bumerang untuk dijadikan sebagai pemidanaan nah itu juga menurut kami hal-hal yang perlu disoroti harusnya terhadap kasus-kasus yang misalnya di undang-undang lingkungan hidup misalnya itu juga sudah jelas bahwa ada larangan untuk mempidana orang-orang yang memperjuangkan hak-hak untuk lingkungan nah itu seharusnya juga lebih didalami dan lebih dipahami lagi oleh aparat bahwa memang ada kepentingan untuk itu dan ketika aparat bisa dilihat itu kasus-kasus pemidanaan terhadap gubernur gasel itu harusnya tidak terjadi yang selanjutnya nah ini yang kemarin juga sempat ramai juga di pemberitaan dan di media sosial lainnya soal penetapan kasus G.A. dan M.J.D. yang melanggar pasal undang-undang pornografi dan UGTE ini sebenarnya ada dua hal yang perlu kita tekankan dalam kasus ini bahwa aparat seharusnya bisa lebih memahami konteks undang-undang pornografi itu pembuatannya seperti apa di pasal 4 yang dituduhkan kepada G.A. dan M.J.D. ini ada ketentuan bahwa pengecualiannya untuk video yang untuk bertujuan kepentingan pribadi itu tidak dapat dipindahkan itu sudah jelas ditekankan dalam undang-undangnya tertulis demikian sehingga dan pasal 8 pasal-pasal lainnya memang ditunjukkan kepada G.A. dan M.J.D. ini harusnya bisa menempel di pasal 4 itu pengecualian itu ditempelkan untuk untuk kasus ini dan itu masih belum dipahami dengan benar-benar bahwa memang ada kenapa misalnya undang-undang itu dibuat ada pengecualiannya kalau video tidak bisa didana kan itu sebenarnya hal-hal yang aparat sebenarnya sebagai dasar sudah harus tahu bahwa hak-aparat privasi itu dihargai dihormati dan harus dilindungi berdasarkan undang-undang UUD dan juga undang-undang HAM nah itu yang yang melandasi bahwa kenapa ada pengecualian itu kemudian juga soal soal undang-undang UU ITE-nya bahwa dikatakan memang ada korespondensi yang lagi ada M.J.D. yang kemudian diartikan sebagai penyebaran atau diartikan sebagai transmisi itu juga menurut kami yang perlu dikoreksi juga bahwa dalam konteks itu korespondensi pribadi juga nggak bisa diintervensi walaupun tidak itu juga termasuk dalam framework atau dalam perspektif pelindungan hak-hak-hak privasi itu sendiri jadi seharusnya yang memang ditujukan yang memang difokuskan dalam pendegang hukum kores ini penyebaran videonya itu bukan di bukan di pembuatan dan juga bukan di pengiriman antar di ADNJJ tapi lebih ke yang penyebarannya ke publik itu sepertinya yang perlu juga diterankan dalam kasus ini nah ini selanjutnya soal teman dugaan penyiksaan dan juga perlakuan manusia tidak manusia lainnya ini pasti sering juga teman-teman mendengar kabar dan berulang nggak pernah selesai dan nggak enaknya selalu nggak pernah selesai dengan ending yang memuaskan kayak misal kasus penyiksaan kemudian syukur-syukur kalau misalnya ditutas biasanya menguap gitu aja gitu kalau misalnya di tingkat penyidikan nah ini ada beberapa contoh yang terjadi selama pandemi kemarin ini ada kasusnya Ferdian Palaeka mungkin teman-teman juga tahu konten kreator yang waktu itu bikin video apa sih itu namanya yang yang ngasih kejutan-kejutan tidak terduga itu kemudian dipolisikan karena memang melanggar konten yang berlaku kemudian akhirnya waktu ditahan dibawa pertanggung jawabannya polisi dibawa pertanggung jawabannya institusi polisian ada video yang tersebar yang memperlihatkan bahwa si tersangkanya dirundung gitu dia dibeli disuruh melakukan hal-hal yang tidak manusiawi masuk ke gentong atau apa gitu dan itu videonya tersebar menurut kami itu juga sampai sekarang kayaknya masih belum 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 ada apa ya belum ada upaya yang entah penyelesaian yang baik gitu ya dari kasus ini dari penyataan polisian misalnya untuk mengakui bahwa memang terjadi hal-hal demikian dan sikap akutabilitas itu belum ada belum terlihat dari kasus ini yang mana seharusnya bisa dihindarin kan karena benar di bawah tanggung jawabnya kemudian yang kasus lainnya ini kasus sartan yaitu dia saksi sebenarnya saksi di kasus pembunuhan masih di awal-awal proses penyidikan waktu itu dia mengklaim dia habis dipukulin dia mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi setelah selama pemeriksaan dipaksa mengaku sebagai pelaku dan seterusnya dan seterusnya seperti skenario seperti biasa kemudian akhirnya dia waktu waktu dikeluarkan dari tahanan lebam dan sebagainya kasus ini sudah cukup mulai ramai waktu itu karena si sartannya akhirnya dari yang awalnya dituduhkan sebagai tersangka diubah menjadi saksi tapi dari segi pemulihan terhadap kerugiannya itu juga belum ada jadi mekanisme akutabilitasnya mekanisme tanggung jawabannya juga masih belum terjadi di kasus ini kemudian yang kasus berikutnya ini juga lebih parah itu karena menyebabkan si tersangkanya ini Henry Albert Bakary meninggal dia jadi dia adalah tersangka kasus narkotika kalau kita tahu di narkotika itu ada masa 3x24 jam dia bisa di penangkapannya jadi karena mekanisme penangkapan itu dia tidak seperti penahanan yang sudah ditempatkan di rutan ada tempat-tempat penahanan tersebut yang memang diatur dalam KUHAP kalau di penangkapan itu memang dari segi regulasi kita masih belum ada aturannya jelas sebenarnya penangkapan ini bisa dilakukan di mana apalagi untuk masa-masa yang panjang penangkapannya seperti narkotika atau terorisme misalnya nah itu juga tidak jelas sebetulnya sehingga ini juga menimbulkan yang menjadi kritik kami juga ini juga menimbulkan ruang-ruang peluang-peluang untuk menjadikan kesepeniksaan itu juga terjadi sekarang tidak ada transparan sih ada pengawasan dan minim akuntabilitas juga dari selama masa penangkapan itu nah yang terjadi di kasusnya Henry akhirnya dia beberapa hari setelah ditangkap itu ternyata meninggal dunia yang membuat sedikit apa tidak sedikit yang membuat kecerigaan adalah waktu itu kepalanya ditutup dengan plastik dan berdarah-darah jadi kita tidak tahu sebetulnya bentuk aslinya seperti apa nah itu juga sampai sekarang masih belum jelas sebetulnya penjelasannya seperti apa terakhir kalau tidak salah ada ada upaya mekanisme mekanisme etik kalau tidak salah yang sudah diterapkan cuman menurut kami karena ini kasusnya sudah berakhir orangnya sudah meninggal dan sampai ke tindak pidana meskipun dia sebenarnya tidak meninggal pun dia sebenarnya sudah tindak pidana yang harusnya bukan tindakan etik yang dilakukan tapi pengusaha secara pidana itu pun juga tidak dilakukan menurut kami ini poin akuntabilitas yang sangat buruk untuk diatakan di proses penyidikan dan di kepolisian nah ada beberapa calon juga lainnya yang dari riset CCR kita kemarin sempat riset hukuman mati dan fair trial ada 23 penyiksaan di tingkat penyidikan yang dialing oleh tersangka maupun saksi jadi mereka konteksnya memang dipaksakan untuk mengatakan atau dipaksakan untuk memberikan keterangan sesuai dengan yang diinstruksikan oleh penyidik entah mengaku atau membuat seolah-olah tersangka dari pelakunya dan lain sebagainya nah ini terjadi di kasus hukuman mati yang mana hukumannya apa namanya endingnya adalah sampai nyawanya seorang itu pun juga masih terjadi nah menurut kami ini yang hukuman mati apalagi kasus-kasus yang seharusnya standar perlindungan dan pembuktiannya harusnya lebih tinggi daripada kasus-kasus biasa yang perlu diperhatikan tapi ternyata juga terjadi juga di kasus-kasus kayak gini jadi kehati-hatian dan penerapan hak-hak fair trial juga nggak begitu bagus bahkan dikasus hukuman mati itu yang yang poinnya yang perlu ditekankan nah selanjutnya soal penggunaan kekuatan yang berlindungan atau excessive use of force kita tahu anak kepolisian diberikan diberikan mandat atau diberikan menang untuk melakukan pelumpuhan ya bahasanya melakukan penembahan kita berada di lapangan untuk menangkap pelaku pelaku jahatan tapi dalam konteks sebetulnya yang perlu dibahami adalah supaya pelaku itu tidak bisa melanjutkan perbuatan pidananya dalam hati yang hanya sampai menghentikan bukan menghentikan itu yang konsep mungkin nggak terlalu ditekankan dalam lapangan dan yang seharusnya seluruh kejadian-kejadian ekstrajudicial killing semacam itu bisa dipertanggungjawabkan memang harus dilihat juga apakah memang ada ancaman terhadap aparat yang bisa mengacang jiwa dan lain sebagainya yang memang dalam undang-undang harus dipersyaratkan nah itu dalam praktik juga sulit untuk dimintakan pertanggungjawabannya selain itu juga dari sisi narasi dari sisi sikap-sikap politik yang diambil oleh polisian juga menggampangkan konsep itu bahas seharusnya harusnya lebih berhati-hati bahwa itu adalah yang paling terakhir tapi seolah-olah dipromosikan kita akan tembak pati dan lain sebagainya ini yang kemudian terjadi waktu awal-awal masa PSBB awal-awal masa pandemi karena ada kebijakan dari pemerintah untuk mengeluarkan WBP atau warga ginaan pemasyarakatan untuk menerima asimilasi dan integrasi secara massal untuk mengurangi beban lapas yang over-coding karena memang harus ada pencegahan terhadap COVID harus ada fisikalisasi dan lain sebagainya ini salah satunya dengan mengeluarkan WBP namun kemudian di masyarakat memang terjadi peluang kontra ada masyarakat yang memandang nanti akan banyak kejadian akan naik dan lain sebagainya dan itu menjadi hal-hal yang direspon oleh polisian dengan menggunakan narasi kita katanya umat dan lain sebagainya untuk menenangkan publik padahal harusnya nggak demikian juga harus gitu juga responnya itu yang perlu yang kami juga kritik soal itu jadi semacam kayak itu hal yang biasa dan hal yang memang diperbolehkan padahal harusnya itu nggak boleh secara judicial killing itu adalah perbuatan yang memang dilarang sebetulnya dalam konteks penegakan hukum pidana nah yang juga terjadi terakhir kemarin yang juga teman-teman pasti mengikuti soal penembakan dan mangkuk FPI ini juga yang kami masyarakat sipil juga kawal bersama dengan Komnas HAM untuk supaya mengungkapkan kebenaran formel dan juga kebenaran materi apa yang terjadi dari dari peristiwa itu nah itu mungkin yang dari catatan soal ini nah selanjutnya oke udah terakhir nah selanjutnya soal masuk ke rekomendasi dari beberapa masalah-masalah tadi yang sudah dijabarkan ada beberapa rekomendasi yang sebetulnya kita susun yang kita coba ajukan kepada institusi kepolisian terutama kepada Bapak Apolibaru yang nantinya akan mengembang tugas yang pertama pasti soal akuntabilitasnya kita akan kita mau mendorong supaya prinsip akuntabilitas itu dijalankan oleh institusi kepolisian bagaimana polisi mau berbenah untuk melakukan melakukan reformasi terhadap sistem pengawasan baik internal maupun eksternal dengan memperhatikan rekomendasi dari Komnas dan lembaga-lembaga lainnya termasuk masyarakat sipil juga yang selama ini melakukan pengawasan secara eksternal terhadap kerja-kerja kepolisian harapannya supaya bisa lebih diterima kritikan dan masukan itu nah yang sebagai upaya juga untuk meningkatkan akuntabilitas kita juga berharap kepolisian dalam hal ini bisa ikut untuk mendukung agenda revisi KUHAP kita coba untuk memberikan merombak sistem terhadap bidang kita supaya baik sistem akuntabilitas itu ada misalnya untuk tadi yang dari segi regulasi kita masih kurang soal tempat penahanan tempat penahanan yang itu juga membuka peluang terhadap penyiksaan nah itu akan bisa kita jawab dengan revisi KUHAP semoga langkah atau upaya itu juga bisa didukung oleh Bapak Kapoli yang baru kemudian selanjutnya mereformasi insisi polis sebagai bagian untuk mendukung nilai demokrasi ini kita juga mendorong supaya poli lebih lebih memahami dan lebih 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 bisa lebih bisa mengatur dan bisa menahan dirinya supaya tidak melanggar hak-hak asasi atau hak sipil yang dimiliki oleh warganya negara salah satunya soal kebebasan berekspres dan berpendapat kemudian kekasih atas primasi menghentikan praktik penyiksaan dan pelakuan tidak manusiawi lainnya memang sudah dapat Kapolinya yang khusus soal bagaimana poli harus menjunjung tinggi dan menghormati kakasi manusia dan harapannya semoga memang nilai yang sudah terkandung di dalam perkat itu bisa dipraktikkan juga dalam praktiknya selanjutnya soal kebijakan excessive use of force kita juga meminta kepolisian untuk melakukan evaluasi kebijakannya apakah selama ini kebijakan tersebut terperatah dilakukan dan bagaimana mekanisme mekanisme akuntabilitas dan mekanisme evaluasi pendegakannya misalnya itu apakah sudah terjadi atau enggak itu yang perlu juga direnungkan oleh kebapak polisi yang baru semoga untuk bisa menekan adanya tidak adanya lagi extrajudicial killing yang terus berulang selanjutnya yang soal penggunaan upaya paksa atau penahanan khususnya yang berlebihan ini kita juga tahu bahwa lapas dan rutan kita overcrowding itu karena dia dari awal dari awal masa sistem peradilan pidana bekerja dari masa penyidikan itu mereka sudah ditahan jadi kalau misalnya kita waktu itu kemarin sempat diskusi dengan sempat diskusi dengan hakim di pengadilan bahwa memang kalau misalnya sudah dari awal ditangkap ditangkap dan ditahan itu akan menjadi sulit untuk mengubah status penahanannya nah itu yang juga menjadi poin kita dalam melakukan revisi KUH juga supaya bagaimana upaya penahanan itu bisa dijadikan bukan sebagai upaya utama itu adalah pengetualian yang kita perlu melihatnya sebagai upaya yang pengecualian itu bukan yang pertama dilakukan untuk ketika kita menangkap seseorang jadi harus ada keadaan-keadaan kondisi tertentu yang menjustifikasi atau membenarkan bisa terjadinya penahanan itu si logika yang perlu kita ubah dari segi penahanan ini supaya tidak ada lagi penggunaan upaya paksa penahanan yang berlebihan yang orang-orang sebetulnya tidak perlu ditahan misalnya kayak tindak penanda judi dan lain sebagainya yang memang tidak terlampau urgen untuk orang-orang ditahan menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya meskipun dalam regulasi ada tapi terlampau praktek tidak demikian di dalam akannya yang akidanya yang kelima reformasi untuk mendukung penguatan hak korban salah satunya juga RU Pengapun Sekretas Sekretual ini kemarin yang kita dorong juga bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil kita juga meminta supaya Polri lebih sensitif lebih bisa memperhatikan hak-hak korban korban kekerasan termasuk terutama korban kekerasan sesual termasuk bagaimana mereka mencari bukti-bukti untuk dijadikan sebagai bukti-bukti dana nah itu ada hal yang perlu diperhatikan juga dari segi administrasi dari segi prosedur layanan misalnya nah itu masih belum ada aturan-aturan internal koalisian yang bisa mengakomodasi kepentingan korban untuk itu sehingga itu salah satu hal selain dari agenda RU PKS juga yang perlu dilakukan oleh Bapak Kapal Dibaru juga untuk membuat kebijakan internal itu sehingga korban-korban disini bisa mendapatkan pelayanannya yang lebih baik dan juga yang lebih bertumpu pada korban untuk memperhatikan kepentingannya yang terakhir mendorong pendekatan kadir-adressoratif ini juga sebagai upaya untuk pembaharuan terhadap sistem radian-adressor dan kita bahwa kita tahu tujuan kebidanan kita sudah bukan pembalasan tapi kita sudah menuju kepada kadir-adressoratif atau restoratif dan juga upaya untuk pemulihan pemulihan kembali pelaku tidak pidana untuk berfungsi kembali di masyarakat itu yang perlu kita tekankan tidak hanya di sistem pemasyarakatan tapi juga dari awal sistem peradaan pekerja dari proses penyidikan ini yang perlu juga ditekankan dan menjadi sebuah gambaran baru bagi nanti kepolisian baru supaya bisa menerapkan ide ini di lapangan ada banyak hal-hal beberapa hal yang bisa dilakukan dengan lebih menggunakan diskresi misalnya menjelaskan berkara di konteks narkotika misalnya kita tahu ada banyak sekali peraturan administrasi peraturan-peraturan teknis yang memang menghalangi korban-korban penyalahgunaan narkotika itu kemudian kemudian juga supaya kepolisian lebih banyak menyelesaikan perkara-perkara yang ada di luar sistem peradilan pidana jadi benar-benar menerapkan prinsip ultimum remedium itu dari awal sehingga ada banyak sistem penyelesaian peradilan di luar sistem peradilan pidana yang bisa dierapkan lalu terakhir juga soal korban ini juga yang sekarang belum maksimal karena korban dalam konteks sistem peradilan pidana kita sekarang ditempatkannya tidak dalam posisi yang signifikan hanya sebagai untuk kepentingan pembuktian misalnya yang dicatikan sebagai saksi dan lain sebagainya tapi misalnya untuk perugian yang dialamin itu masih belum diperhatikan dengan baik nah ini peran yang bisa diambil dari tingkat koalisi supaya bisa memperhatikan lagi yang korban dan sistem peradilan pidana mungkin itu enam rekomendasinya semoga bisa diterima dengan baik dan bisa jadi bahan untuk kita diskusi terima kasih baik terima kasih Mbak Tita untuk pengaparannya yang saya kira cukup komprehensif sudah bisa memotret persoalan yang di awal saya tanyakan bagaimana sistem peradilan kita berjalan selama beberapa waktu belakangan ini khususnya dalam konteks pandemi juga menjadi catatan yang menarik dan yang paling penting adalah enam rekomendasi tadi saya rasa itu juga bisa menjadi sebuah masukan yang sangat berarti pertama soal akuntabilitas Polri harus menjadi lembaga yang membuka diri untuk kontrolin publik tadi sudah disampaikan soal harus terbuka harus akuntabel juga terhadap lembaga-lembaga pengawas lainnya seperti Ombudsman Komunas HAM dan seterusnya dan mau mendengarkan mereka juga kemudian yang kedua mendukung revisi KUHAP ini tidak terlepas dari pemeparan Batita tadi memperlihatkan bagaimana sebetulnya dalam konteks operasional hukum itu terjadi banyak permasalahan soal upaya paksa ini menjadi tidak dapat sesaran dan seterusnya lalu reformasi institusi yang lebih demokratis kemudian soal evaluasi kebijakan excessive of use force dan bagaimana kemudian ke depan ini mencegah extrajudicial killing tadi sudah disampaikan contoh-contohnya seperti apa lalu yang selanjutnya adalah evaluasi upaya paksa yang berlebih itu tadi penjelasannya baik sekali kemudian penguatan hak korban terutama korban kekerasan seksual juga bagaimana ke depan perakian polisian penegak hukum bisa hadir dalam kasus-kasus yang sensitif seperti ini dan kemudian bisa menegakkan secara berkeadilan bagaimana korban itu menjadi pusat daripada penangan perkara itu sehingga keberpihakan terhadap korban itu menjadi sangat penting dalam kasus-kasus seperti ini dan yang terakhir pendekatan keadilan restoratif justis karena memang resim penghukuman sudah bergeser saat ini baik itu catatan yang sangat baik kiranya ini bisa menjadi masukan yang berarti bagi kapolri baru selanjutnya kita akan bergeser ke pembicara yang kedua yaitu Bang Kurnia Ramadana peneliti Indonesia Corruption Watch Bang Kurnia ini akan melihat aspek pemberantasan korupsi nah kira-kira naik atau turun bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian ketika kaitannya dengan pemberantasan korupsi saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Bang Kurnia silahkan Bang ya terima kasih selamat siang salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om swastiastu nama budaya salam kebajikan salam sehat untuk kita semua pada hari ini sebelumnya terima kasih kepada Bunghasa Anti-Corruption Award yang telah memberikan kesempatan pada ICW untuk bisa turut berdiskusi belajar bersama terkait dengan topik yang cukup penting hari ini yang mana baru saja suksesi Kapolri mencapai akhir proses sebentar lagi akan diadakan parikurna dan diikuti dengan pelantikan Kapolri oleh Presiden Joko Widodo sebelum masuk pada substansi sebagaimana kita ketahui tadi sudah disampaikan oleh Bung Neles bahwa terpilih akhirnya terpilih kabar ekstrim Polri Komisaris Jenderal Listio Cigit Prabowo menjadi Truno Joyo I atau Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idham Ajit ada beberapa kritik yang kita sampaikan terkait dengan proses pemilihan Kapolri itu sendiri yang mana kita tahu bersama proses ini dimulai dari usulan dari Kompolnas diajukan lima nama perwira tinggi Polri diajukan kepada Presiden sampai pada akhirnya seperti dugaan publik sebelumnya Presiden hanya akan mengirimkan satu orang kepada Komisi 3 DPR RI yang harus dikritisi disini adalah tidak ada proses partisipatif publik Kompolnas sependek pengetahuan saya tidak pernah meminta masukan dari masyarakat terkait dengan siapa perwira tinggi Polri yang akan dikirimkan ke Itana begitu pula pada Presiden partisipatif publik itu hilang walaupun memang itu merupakan hak prerogatif dari Presiden tapi proses partisipasi itu tidak bisa dihilangkan begitu saja ada kebiasaan baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 yang lalu tak kala mengirimkan nama-nama calon menteri kepada lembaga pengawas seperti KPK ada pusat pelaporan analisis transaksi keuangan ataupun Direkturan Jenderal Pajak sayangnya itu tidak dilakukan pada setiap proses pemilihan jabatan publik dalam hal ini Kapolri kemarin itu kita mendorong hal itu siapapun yang terpilih sepanjang prosesnya itu benar pasti itu akan membangun pengawasan publik juga sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya saya izin langsung masuk ke isu konkretnya saya akan share screen kelihatan ya Brunelles ya kelihatan oke ya saya memberi judul paparan kali ini segudang PRK Polri baru meningkatkan integritas kepolisian dan perbaikan kinerja pemberantasan korupsi yang ada enam persoalan serius yang saya rasa penting untuk difikirkan oleh Pak Listio Sigit ketika nanti sudah resmi menjadi kepala kepolisian negara Republik Indonesia mulai dari integritas anggota kepolisian koordinasi antar penegak hukum minimnya keterbukaan informasi penanganan perkara kaburnya penilaian indikator promosi jabatan meningkatnya anggota Polri yang menduduki jabatan publik dan yang keenam menurunnya penindakan kasus korupsi yang pertama soal integritas anggota kepolisian kalau kita melihat pada konteks tual hari ini masih sangat banyak problem di institusi korupsi bayangkara tersebut untuk isu penindakan maupun isu pencegahan untuk penindakan kita selalu mendorong ICW bersama teman-teman koalisi masyarakat sipil juga seringkali menyuarakan bahwa kepolisian harus membenahi institusinya terlebih dahulu sebelum berbicara lebih jauh soal program-program pemberantasan korupsi sederhananya kita bisa ibaratkan bagaimana kita bisa membersihkan lantai yang kotor kalau sapunya juga masih kotor jadi bersihkan terlebih dahulu sapunya atau bersihkan institusinya terlebih dahulu baru masuk lebih jauh pada program-program anti korupsi yang lainnya lalu untuk isu pencegahan yang pasti adalah membangun sistem di internal kepolisian untuk mencegah adanya praktik pungli karena kepolisian ini adalah lembaga yang paling banyak melakukan penguntan niat setidaknya temuan itu yang kami dapatkan dari survei ICW bersama dengan lembaga survei Indonesia pada akhir tahun 2018 yang lalu selain dari itu juga bagaimana Kapolri Baru bisa mengembalikan kepercayaan publik karena sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bung Neles kepolisian seringkali dipersepsikan negatif oleh publik kita bisa merucuk pada temuan global corruption barometer pada tahun 2020 yang lalu yang lagi-lagi menempatkan institusi kepolisian pada peringkat bawah atau sederhananya lembaga salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi di sana itu saya rasa yang harus menjadi fokus Pak Listio ke depan dan juga untuk isu pencegahan lainnya memastikan dua hal yang pertama kepatuhan dan kebenaran pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN anggota Polri yang akan dikirimkan ke KPK regulasinya jelas ada undang-undang nomor 28 tahun 1999 ada juga peraturan KPK bahkan di instansi Polri ada juga peraturan Kapolri yang mengatur hal tersebut tapi temuan ICW pada tahun 2019 yang lalu dari 29.000 yang harusnya bisa melaporkan harta kekayaan tapi kurang dari 50% yang patuh dalam melaporkan hartanya ke KPK dan juga Kapolri sempat mengeluarkan peraturan melarang hidup mewah anggota-anggota Polri dan rasanya itu harus konsisten dan itu untuk melihat konsistensi hal tersebut harus dibuka berapa data yang masuk pelaporan ke divisi propam Polri dan berapa yang sudah ditindak lanjuti itu yang menjadi salah satu hal yang penting juga diungkapkan oleh Polri lalu ini beberapa perwira tinggi Polri yang sempat terlibat atau terlibat praktik korupsi dan terlibat dalam dugaan pelanggaran kode etik yang juga berkelindan dengan isu korupsi mulai dari sui Nolandung sampai dua perwira tinggi Polri yang baru-baru ini terkena kasus korupsi yaitu ada Prasetyo Utomo dan Napoleon Bonaparty bukan kasus korupsi tapi menerbitkan surat palsu yang berkelindan dengan perkara korupsi yang melibatkan Joko Sugiyarto Chandra ada Joko Susilo di kasus simulator SIM ada juga Susno Duwaji tahun 2011 yang lalu lalu koordinasi antar penegak hukum kita tahu bahwa koordinasi di kepolisian ini seringkali disorot oleh publik ya kita bisa merujuk pada dua perkara besar ada perkara simulator SIM yang saat itu ada tarik-menarik kepentingan ada tarik-menarik siapa duluan yang mengeluarkan sprinting antara kepolisian dan juga KPK hal ini tentu tidak boleh lagi terjadi di masa yang akan datang juga ada soal surat palsu Joko Chandra yang tadi sempat saya sampaikan kasus yang melibatkan mantan Kakorwas PPNS Mabes Polri dan Kadif Hub Inter Mabes Polri saat itu KPK sudah mengeluarkan surat perintah supervisi akan tetapi surat perintah tersebut tidak ditindaklanjuti secara cepat oleh kepolisian bahkan salah satu pimpinan KPK Pak Nawawi Pomolango berulang kali mengucapkan di media bahwa kepolisian dan kejaksaan lambat memberikan dokumen penanganan perkara yang melibatkan dua perwira tinggi Polri di sana itu tentu tidak bisa lagi terjadi di masa yang akan datang harus ada penegasan dan komitmen dari Kapolri terpilih selain dari itu dalam konteks koordinasi juga mesti menginisiasi sebuah kebijakan untuk bisa melakukan forum ekspos bersama dengan KPK dan kejaksaan dalam menangani perkara korupsi tentu tidak semua perkara korupsi tapi perkara korupsi yang menarik perhatian publik yang melibatkan elit-elit kekuasaan yang kerugian keuangan negaranya cukup besar itu harus diinisiasi untuk mencegah adanya konflik kepentingan dan perihal penerbitan SP3 tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut soal SP3 itu soal koordinasi poin keduanya poin ketiganya minim keterbukaan informasi penanganan perkara kalau kita merujuk pada penilaian komisi informasi pusat kepolisian itu masuk pada kategori cukup informatif 70,5 hal ini tentu harus menjadi perhatian serius untuk lebih meningkatkan isu transparansi di tubuh kepolisian hal yang menarik adalah ini sebenarnya berkaitan dengan teknis hukum kalau kita melihat aturan di KUHAP itu kan tidak ada kewajiban untuk membuka alasan SP3 kepada masyarakat ini yang sering menjadi hambatan di publik ketika kita mengkritisi sebuah perkara yang kita anggap perkara tersebut layak untuk dilimpahkan layak untuk diproses hukum lebih lanjut tapi ternyata kasus itu sudah dihentikan di tahapan penyidikan dengan mengeluarkan surat SP3 semestinya kepolisian bisa bisa merujuk pada apa yang terjadi di KPK hari ini kalau kita melihat dalam revisi undang-undang KPK yang menyoal tentang SP3 itu KPK ketika melakukan SP3 atau mengeluarkan SP3 itu harus dibuka ke publik karena ini juga terkait dengan fungsi pengawasan publik walaupun itu tidak diatur oleh KUHAP tapi demi menjamin objektifitas keluarnya dokumen hukum tersebut rasanya penting untuk diinisiasi oleh Kapolri terpilih begitu karena SP3 itu seringkali menjadi bancakan kasus korupsi dijadikan penyalahgunaan kewenangan untuk merauk keuntungan dari menghentikan sebuah perkara dalam hal ini adalah perkara korupsi lalu kaburnya penilaian indikator promosi jabatan di lingkungan Polri kita seringkali menemukan banyak perwira tinggi Polri yang mendapatkan promosi tapi sebenarnya rekam jejaknya tidak terlalu baik baik dari sisi integritas maupun kinerjanya maka dari itu ke depan Kapolri harus menginisiasi sebuah kebijakan untuk memastikan proses promosi jabatan di lingkungan Polri itu memenuhi nilai-nilai integritas profesionalitas partisitatif transparan akuntabel dan independen untuk isu integritas Kapolri bisa menggunakan instrumen pengawasan sebagaimana tadi yang saya singgung di awal bisa mengirimkan nama ke KPK ke PPATK Dirjen Pajang untuk melihat apakah ada potensi pelanggaran hukum ke depan ketika seorang anggota Polri menduduki jabatan strategis di institusi kepolisian itu sendiri lalu bisa juga untuk isu profesionalitas dan independensi Kapolri bisa melibatkan pihak eksternal dalam proses seleksi untuk meminimalisir terjadinya praktik kolusi dan nepotisme lalu isu transparan akuntabel partisipatif bisa menginisiasi dengan membuka nama-nama kandidat yang akan mendapatkan promosi jabatan kepada publik tentu tidak semua jabatan bisa dilakukan seperti ini untuk tahap awal bisa bisa seseorang anggota polisi yang ingin mendapatkan jabatan misalnya mendapatkan promosi sebagai kapolda di seluruh provinsi Indonesia bisa menggunakan mekanisme yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kejaksaan Agung yang mana di Kejaksaan Agung sekarang diinisiasi sebuah kebijakan untuk dapat menduduki jabatan sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi ada mekanisme uji publik publik dilibatkan lebih jauh publik diminta untuk mencari rekam jejak agar hasil yang disampaikan nanti di ujung itu benar-benar objektif dan clear secara penelusuran rekam jejak itu mungkin yang bisa dilakukan oleh Pak Listio Sigit seandainya nanti sudah menjadi kapolri yang definitif lalu meningkatnya anggota polri yang menduduki jabatan publik data kontras itu dari rentang waktu Juni 2019 sampai Mei 2020 kurang lebih ada 30 anggota kepolisian baik aktif maupun purna tugas menduduki jabatan publik di luar institusi polri baru-baru ini kita mendengar kabar wakil polri Pak Komjen Gatot ditunjuk sebagai wakil komisaris PT Pindah ini tentu kami anggap melanggar dua undang-undang sekaligus yang pertama ada undang-undang kepolisian tepatnya pasal 28 ayat 3 yang melarang anggota polri menduduki jabatan publik sebelum yang bersangkutan berhenti atau mengundurkan diri sebagai anggota polri aktif begitu selain dari itu ada undang-undang pelayanan publik juga yang melarang praktik-praktik rangkap jabatan tersebut ini penting untuk diperhatikan oleh Pak Listio Sigit ke depan bahkan kapolri terpilih harusnya bisa membahentikan kebiasaan seperti ini karena ini akan berkelindan dengan isu dugaan konflik kepentingan tak kala penegak hukum seperti kepolisian mengusut perkara di instansi yang ada anggota polri aktif duduk dalam jabatan-jabatan strategis di sana lagipun memang efektivitas anggota polri di instansi lain juga layak dipertanyakan kita bisa mencontoh pada Pak Firly Bahuri yang tidak ada prestasinya sama sekali selama ini memimpin komisi pemberantasan korupsi lalu dalam seleksi-seleksi jabatan publik yang ICW lihat di KPK misalnya seringkali kepolisian mengirimkan calon-calon yang tidak memenuhi ekspektasi publik LHKPN-nya banyak bolongnya terus rekam jejaknya juga bermasalah maka dari itu poin sebelumnya terkait dengan promosi jabatan atau mutasi itu menjadi penting untuk diperhatikan lebih lanjut lalu poin terakhir soal menurun penindakan kasus korupsi kita bisa merujuk pada dipapetikan Kementerian Keuangan pada tahun 2019 kepolisian itu mempunyai target untuk menuntaskan 1205 kasus tapi kenyataannya berbanding terbalik pada tahun 2019 kepolisian hanya mengerjakan 100 kasus korupsi dengan total 209 tersangka ini tren yang menurun sebab di tahun 2018 itu mereka berhasil 162 kasus walaupun masih jauh dari target dengan SDM kepolisian yang jauh lebih banyak berpuluh-puluh kali lipat dibanding dengan KPK tentu peningkatan jumlah kasus ini harusnya bisa linear dengan anggaran yang cukup besar dan juga SDM yang sangat banyak begitu maka dari itu Kapolri terpilih harus benar-benar menaruh perhatian pada penindakan kasus korupsi tentu tanpa mengecilkan sektor-sektor yang lain yang itu sama pentingnya dengan pemberantasan korupsi jadi pekerjaan rumah sangat banyak oleh Kapolri terpilih dan juga soal independensi dari institusi penegak hukum itu sendiri banyak pendapat di publik yang mengatakan ada kedekatan khusus antara Kapolri terpilih dengan Presiden hal itu sebenarnya bisa dimaknai positif dan negatif positif itu bisa lebih mudah berkoordinasi kalau negatifnya tentu jangan sampai institusi kepolisian digunakan sebagai alat politik untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah kita tahu tadi sudah disampaikan datanya yang sangat komprehensif oleh Mbak Tita dari ICJR banyak sekali tindakan-tindakan kepolisian yang merepresif atau melanggar ketentuan hukum bertentangan dengan konsep due process of law terhadap masyarakat itu yang kami berharap tidak terjadi di masa kepemimpinan Pak Listio Sigit Prabowo nanti rekomendasinya harus menjelaskan dan menjalankan agenda reformasi kepolisian khususnya penguatan integritas personal dan kelembagaan serta peningkatan kinerja pemberantasan korupsi jangan sampai janji-janji Pak Listio kemarin hanya berhenti ketika fair and proper test tapi ketika memimpin Kapolri semua janji yang disampaikan dalam makalah yang berjudul Polri presisi itu tidak pernah dijalankan kalau itu tidak dijalankan berarti narasi-narasi yang disampaikan kemarin itu hanya sekedar narasi kosong tanpa pembuktian yang clear saya rasa itu Mas Neles terima kasih kesempatannya selamat tiang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Bang Kurnia atas pemaparannya yang sangat luar biasa sudah memaparkan banyak persoalan jadi kalau dilihat ditarik benang merah dari pemaparan Bang Kurnia tadi kalau kita ingin membagikan dalam misalnya dua hal yang besar maka tentangan ke depan sebetulnya ada dua yang pertama bagaimana memperbaiki atau revitalisasi atau mereformasi institusi nah institusi ini berbicara tentang individu personal yang ada di dalam juga representasi kelembaganya itu sendiri menarik ya apa yang disampaikan oleh Bang Kurnia tadi soal kalau kita mau memulai sesuatu yang besar kan harus dari diri sendiri dulu jadi sapu itu memang harus bersih makanya penting sekali Kapolri yang baru nanti dengan yang tadi sudah disinggung makalah yang presisi presisi kan dia ingin supaya lembaga itu menjadi lebih berintegritas lebih membumi lebih dekat dengan masyarakat kan itu poin penting yang disampaikan di dalam fit and propertise kemarin nah untuk itu maka personil yang ada di dalamnya juga harus diperkuat harus diperbaiki kualitas mereka baik dari sisi yang kognisi kognitif ya ilmu pengetahuan juga soal bagaimana berperilaku jangan sampai justru dekat dengan masyarakat tapi melakukan penyelewengan dan seterusnya ini kan tidak baik jadi konteks konteks memperbaiki itu harus juga diletakkan dalam konteks yang seperti itu lalu soal kelembagaan tadi ya bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh institusi Polri dimana Kapolri sebagai pemimpin tertingginya itu memperhatikan aspek yang paling penting dalam penyelenggaran pemerintahan penyelenggaran kelembagaan terutama lagi sebagai seorang aparat penegak hukum aspek yang paling penting adalah soal integritas itu sendiri soal bagaimana keterbukaan itu sendiri nah ini penting sekali baik kita akan melanjutkan dengan ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik diskusi lebih panjang lagi ya jadi saya ada pertanyaan follow up ini kalau kita melihat biasanya dalam setiap kemimpinan ini kan ada target-target khusus 100 hari misalnya ini target nah kemarin sebetulnya ada 8 poin penting dari makalah tersebut kalau kita mendudukan dalam konteks 100 hari misalnya kira-kira dari perspektifnya kedua narasumber ini apa prioritas 100 hari Kapolri baru nanti saya ke Mbak Tita dulu silahkan Mbak kalau menurut saya sebetulnya agak sulit juga kita melihat secara 100 hari kalau misalnya dari rekomendasinya ICJR sebetulnya yang paling dibutuhkan untuk mereformasi polisian adalah reformasi dasar fundamental yang itu mungkin agaknya akan sulit kalau misalnya 100 hari tapi kalau misalnya buat memilih apa yang bisa dilakukan selama 100 hari ini mungkin yang lebih urgent adalah soal kebijakan di bidang penahanan kita masih di masa pandemi yang jelas masalah di depan mata kita adalah bagaimana kita bisa menghindari adanya penualan lebih lanjut lebih jauh di dalam sistem penadilan pidana ICJR kemarin kita ada beberapa mengumpulkan data juga soal penyebaran COVID misalnya di rutan dan lapas kita menemukan ada banyak kuna akhir-akhir yang berat seluruh Indonesia sudah terinfeksi dari rutan dan lapas nah itu hal yang perlu kita evaluasi sebetulnya bagaimana dari Maret sampai sekarang misalnya berapa angka penahanan yang sudah dikeluarkan misalnya nah itu yang bisa kita tekan misalnya kemarin ICJR sebenarnya sekarang lagi riset soal apa namanya penelitian evaluasi PUHAB salah satu yang kita sorotin soal penahanan ini juga kita kemarin mintakan data juga kepolisian tapi masih belum ada jawaban udah 2 bulan sampai sekarang ini ya memang agak sulit dari penelitian pertengian ICJR sebelum-sebelumnya juga buat buka data itu di institusi polisian memang sulit tapi semoga datanya bisa keluar jadi kita bisa sama-sama mengantau sudah berapa sudah berapa kasus misalnya dari Maret sampai sekarang dilakukan penahanan nah kalau misalnya emang masih banyak begitu itu seharusnya bisa dikurangi dan ditekan gitu nah itu mungkin langkah yang paling yang paling apa namanya immediate yang harus dilakukan ya dalam seratus hari ini mungkin itu oke baik ya menarik juga tuh mematok target yang lebih realistis ya itu penting juga nah itu bagus juga masukan itu oke mungkin saya ke Bang Kurnia lagi ya soal ini target seratus hari ini kira-kira kasus-kasus kalau kita lihat kasus-kasus yang menarik perhatian publik yang prioritas untuk diselesaikan ini apa Bang kira-kira kasus-kas korupsi kasus TPPU misalnya silakan Bang ya mungkin sebagai awal sama ya seperti apa yang disampaikan Mbak Tita ini karena problemnya sangat banyak bahkan dimulai dari dasar ya fundamental dari kinerja kepolisian itu sendiri jadi tidak tidak bisa juga kita kita serahkan segudang permasalahan ini untuk dituntaskan pada seratus hari pertama tapi setidak-tidaknya dorongan kita adalah Kapolri harus bisa atau berani membentuk tadi ya tim satuan tugas khusus di internal Polri ini pernah disampaikan oleh mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian saat melakukan atau mengikuti fit and proper test dulu tak kala menjelang menjadi Kapolri itu niat itu pernah disampaikan tapi realisasinya sampai hari ini tidak tidak pernah ada begitu maka dari itu saya rasa itu tidak terlalu sulit untuk dibentuk apalagi dengan kewenangan yang sangat besar yang ada di pundak Kapolri nanti ketika sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo juga ada beberapa kasus krusial yang rasanya sangat diperhatikan oleh publik bagaimana kemarin praktik penyelidikan dan penyidikan kasus novel Baswedan rasanya itu penting untuk ditindak lanjuti lebih lanjut atau mungkin melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang karena banyak sekali permasalahan di sana juga ada kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian salah satu kasus besar yang sudah dibentuk tim kecilnya di sana ada kasus korupsi asabri yang mana kepolisian turut serta di tim yang dibentuk oleh kejaksaan itu harus bisa segera dituntaskan dan kita harus melihat dalam waktu 100 hari ini apakah ada perbaikan sistem di internal kepolisian Pak Listio Sigit kemarin yang cukup banyak diperbincangkan oleh publik dan dicuplik oleh media pernyataannya yang mengatakan bahwa tidak ada lagi interaksi langsung antara polisi di jalan dan pengendara motor atau pengendara mobil ketika melanggar ketentuan lalu lintas hal itu baik tapi tidak cukup untuk bisa menunjukkan benar-benar bahwa Kapolri terpilih berkomitmen untuk memberantas korupsi ada banyak sektor-sektor lain yang menjadi bancakan kasus korupsi salah satunya untuk mengurus keluarnya surat izin mengemudi saya rasa kalau itu bisa dirombak ulang konsepnya itu akan sangat baik daripada hanya sekedar menerapkan itilang yang sekarang juga sebenarnya sudah berlaku konsep seperti itu di kota-kota besar saya rasa itu mas Neles dan satu lagi mungkin ya yang soal LHKPN ada beberapa jabatan di institusi Polri yang ternyata tidak wajib patuh LHKPN padahal jabatan itu sangat krusial isu ini menguat ketika kita mengkritisi terpilihnya Inspektur Jenderal Karyoto Deputi Penindakan KPK yang di kasat mata dia tidak patuh dalam melaporkan LHKPN sebelumnya dia menjabat sebagai Wakapolda di Jogja tapi ketika KPK mengatakan bahwa jabatan Wakapolda itu tidak wajib lapor LHKPN dalam peraturan Kapolri tentu peraturan itu mesti segera direvisi dan di data ulang jabatan-jabatan strategis yang harusnya bisa dipastikan kewajiban LHKPN untuk menjamin integritas dari anggota kepolisian saya rasa itu mas Neles baik menarik juga usulan dari Bang Kurnia ini kalau 100 hari mungkin banyak hal yang harus diselesaikan tapi apakah ada progres perbaikan sistem ini kita akan coba lihat dalam 100 ke depan mungkin masih ada lagi ke Bang Kurnia lagi kira-kira kemarin pidato atau makalah atau fit and proper dari Pak Kapolri ini mendukung agenda anti pemberantasan korupsi atau tidak ini kalau dari pengamatannya Bang Kurnia ya kalau kita lihat cermati dan juga baca makalah yang berjudul presisi tersebut dan kalau kita cari keyword korupsi di sana sebenarnya hanya disebutkan 4 kali dalam makalah yang 100 sekian halaman tersebut Pak Listio banyak bercerita soal membangun sistem dan juga bagaimana konsep pencegahan dan isu aset recovery yang juga sempat disinggung dalam makalah tersebut ICW selalu berpandangan tidak ada satu sisi yang harus mendahului dari sisi yang lain antara pencegahan dan juga penindakan seluruhnya harus berjalan beriringan tanpa saling menafikan satu sama lain tapi dua-duanya di kepolisian itu masih menjadi masalah serius kalau Pak Listio mengatakan soal isu aset recovery tentu kita harus melihat data soal pemulihan kerugian kongan negara yang dilakukan oleh kepolisian salah satu treatment untuk bisa memastikan pemulihan kerugian kongan negara yang sangat besar adalah menggunakan instrumen undang-undang nomor 8 tahun 2010 atau undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang tapi itu sangat sedikit dilakukan oleh kepolisian serta kalau merujuk lagi data yang lebih dalam soal penindakan ternyata kepolisian itu tidak banyak menindak dalam jabatan level penyelenggaran negara banyak sekali hanya berkutap pada jabatan-jabatan pelaksana yang sebenarnya bisa digali lebih lanjut untuk bisa menemukan siapa aktor intelektual dari perkara tersebut dan juga dari forum feed and proper test kemarin pertanyaan anggota DPR juga seringkali tidak didalami lebih lanjut jadi hanya membaca pertanyaan tersebut ketika dijawab sudah selesai tapi tidak ada upaya untuk mendalami lebih lanjut dan ini penting juga kita kritisi ketika Pak Herman Heiri memimpin rapat jadi hanya forum formalitas belaka sekedar kita bertanya mereka menjawab habis itu sudah selesai pengumuman itu yang tidak terlalu memuaskan publik dari forum fair and proper test kemarin walaupun kita cukup kaget jarang-jarang DPR itu satu suara ketika memilih seorang pejabat publik dan juga untuk DPR ke depan ini karena berkaitan agar berani juga mengkreditisi dari kepolisian kalau kita perhatikan kemarin pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh DPR itu sebenarnya temuan-temuan dari lembaga lain salah satunya adalah yang tadi Mbak Tita singgung soal temuan Komnas HAM dari isu penembakan beberapa waktu yang lalu tapi mereka sepertinya gagal menemukan apa permasalahan serius di tubuh kepolisian itu sendiri kan selama ini DPR itu hanya keras kepada KPK sampai bisa mengajukan hak angket dan lain-lain tapi kepolisian yang tadi sudah kita bahas problemnya sangat fundamental tidak pernah kita mendengar mereka ingin mengevaluasi ataupun bahkan sampai mengajukan hak angket seperti yang ada di KPK itu mungkin kalau itu fungsinya adalah representasi rakyat untuk menguji pejabat publik yang betul-betul bisa diharapkan membawa perubahan di dalam kepolisian dalam penegakan hukum kita mestinya diperpanjang waktu itu oke saya mungkin balik lagi ke Mbak Tita sedikit ya ini ada pertanyaan terakhir soal pidato itu sendiri bagaimana Mbak Tita kalau melihat pernyataan atau apa yang disampaikan calon Kapolri kemarin itu dalam konteks ke depan ini akan tercipta sebuah kriminal jasi sistem yang diharapkan apakah sudah bisa tergambarkan di dalam makalah yang disampaikan itu atau belum buat menjawab ya sebetulnya mau jujur dulu sebenarnya aku belum sempat buka makalahnya yang 120 halaman itu karena kemarin juga kebetulan ada tugas juga jadi belum sempat mengikuti cuman yang kalau misalnya kita melihat sebetulnya apa sih yang proyeksi yang mau kita harapkan dari kriminalisasi sistem ini yang bisa diinisiasi oleh kepolisian yang pertama kita yang selalu kita kritik sebetulnya dari sistem peralian pidana-pidana kita adalah mereka melihatnya sistem peralian pidana ini terpadu padahal kita tahu yang menjadi kritik besar juga dari sistem QHAP yang ada sekarang ini adalah bagaimana pengidikan penuntutan dan juga kesidangan itu mereka terpisah pisah-pisah dan yang menjadikan itu sebuah menjadi masalah adalah karena kalau misalnya kita penahanan di penyidikan tadi dia sudah ditahan kemudian kalau misalnya sudah berlanjut ke masa penuntutan dia akan menjadi sulit mau diubah status penahanannya apalagi di pengadilan kalau misalnya sudah ditahan sampai berapa bulan kalau misalnya ada perubahan hukuman misalnya hukumannya tentunya penanggungan penahanan atau non-hukuman hukuman yang bukan penjara itu akan sulit meng-convertnya dari hukuman-hukuman penjara ini kepada hukuman yang lain misalnya denda dan sebagainya satu kita emang belum punya sistemnya yang kedua orang sudah lanjut ditahan nah itu yang jadi masalah terbesar juga dan yang kedua soal kelemahan lagi soal tadi ada kompartenisasi atau ada 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 pemisahan kekuasaan di masing-masing tahapan adalah kontrol atau check and balances ini jadinya nggak jalan kalau misalnya kita lihat setiap kasus gitu ya ini juga bukan hanya kritik kekohonisian kita juga kritik misalnya kekejaksaan misalnya di tingkat penuntutan bagaimana selama ini perannya hanya sebagai mohon maaf rebatin tukang kos di sistem pendidikan kita gitu apa yang dari polisi udah disiapkan nanti kekejaksaan udah tinggal menyerahkan atau meneruskan aja di pengadilan padahal kan sistem yang kita kita mau hidangkan bukan seperti itu kalau misalnya kita mau mengembalikan lagi konsep awalnya integratif sistem adalah bagaimana kekejaksaan sebetulnya yang bisa memposisikan yang bisa menjadi dominus litisnya menjadi menjadi pemimpin atau menjadi penguasa atau pendali perkara itu bukan bukan di kepolisian sebenarnya kepolisian hanya bertugas untuk mengumpulkan barang bukti nanti akan apa namanya menjadi masukan-masukan yang bisa diambil atau diramuk oleh pelutut umum sebagai pengendali perkaranya sehingga harapannya kita yang memang sistemnya seperti itu yang bisa kita bangun jadi ada check and balancesnya kalau misalnya kita bisa mengkaitkan juga dengan terjadinya penyiksaan di penyidikan misalnya ada BAP yang selalu menjadi masalah yang jadi momoknya terbesar dalam pidana kita bagaimana BAP itu selalu menjadi hal yang paling tinggi di pembuktian harusnya harusnya apa yang yang disalotan nah itu salah satunya masalahnya juga karena itu karena kita terlampau terlampau ada apa yang ada terjadi di penyidikan tapi kita minim untuk balancesnya di pembuktannya seperti apa sampai akhirnya di pengadilan juga oh ini udah dari awal BAPnya udah beragian kita gak bisa lagi nih mengganti dan sebagainya itu yang problematika yang fundamental yang harus kita ubah melalui reksiko harusnya di sistemnya seperti itu sehingga kalau mencari kita udah gak terlalu bertumpu lagi misalnya dengan BAP harapannya peluang terjadi penyiksaan itu juga gak terjadi lagi mungkin itu sih beberapa oke baik terima kasih Mbak Tita wah luar biasa masukan-masukan dari kedua narasumber ini ini kita sudah di ujungnya dari diskusi kita sudah 2 jam setengah mungkin kesimpulan atau mungkin kata penutup dari kedua narasumber kita ini dari apa yang sudah dipaparkan panjang lebar tadi sangat bermanfaat akhirnya kita sampai ke kesimpulan kesimpulan yang pertama mungkin saya serahkan ke Bang Kurnia kira-kira Bang kesimpulannya apa nih iya makasih Mas Neles sangat banyak permasalahan yang ada di institusi kepolisian dan saya rasa tidak ada alasan bagi Komjen Polis Tio Sigit untuk tidak mengetahui karena banyak banyak pipa yang bisa menjembatani antara isu permasalahan di tubuh kepolisian hingga sampai pada jajaran tertinggi di Polri itu sendiri ada soal praktik rangkap jabatan penindakan kasus korupsi ada soal konsep pencegahan membangun sistem dan perbaikan struktur penahanan sebagaimana tadi yang juga disampaikan oleh Mbak Tita menjadi satu hal yang sangat penting dan yang jangan lupa juga bahwa dengan terpilihnya Komjen Polis Tio Sigit tersebut kalau kita baca Undang-Undang Kepolisian itu kan Kapolri berada di bawah Presiden tentu ketika ada tindakan tindakan yang keliru oleh Kapolri nanti harusnya Presiden itu bisa mengevaluasi bahkan ketika kekeliruan itu sangat mendasar mengenai publik bahkan Presiden mempunyai kewenangan untuk bisa membersentikan Kapolri itu sendiri dan rasanya itu yang tidak pernah kita lihat ada pengawasan yang klir dari eksekutif maupun legislatif di masa kepemimpinan Pak Idam Agis itu karena saya rasa banyak catatan yang harusnya bisa dijadikan pegangan bagi Presiden Jokowi untuk bisa memastikan Kenderita Polri di tahun 2021 di bawah kepemimpinan Pak Listo Sigit dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku saya rasa itu Mas Melet Oke baik Mbak Tita saya minta kesimpulannya mungkin kalau dari saya mungkin singkat aja ICJR kita sangat mendukung upaya Bapak Kepolisian Bapak Kepolisian yang baru untuk mengembang tugasnya dan kita juga sangat siap untuk membantu tugas-tugas beliau ke depannya dengan memberikan masukan kritik dan lain-lain sebagainya supaya harapannya institusi Kepolisian ini bisa benar-benar menuju Kepolisian yang akuntabel menuju Kepolisian yang profesional dan juga transparan dengan menghormati hak asasi manusia terutama karena memang sangat bersinggungan erat dengan hak asasi manusia dan kemudian kita juga berharap di sisi lain supaya Bapak Kapolri mau mendengar dan juga menerima masukan terutama dari kami masyarakat sipil yang yang sebenarnya sangat berharap dan sangat mempunyai visi yang sama dengan dengan Kapolri dan itu sih yang mungkin yang perlu ditekankan bahwa sebenarnya kita mengembang visi mengembang visi yang sama kita ingin mengujudkan sistem peradilan pidana kita yang juga bisa menghadirkan keadilan bagi korban kita juga bisa menciptakan sistem peradilan pidana kita yang efektif untuk pemidanaan dan mengakomodir pemulihan untuk tersangkat terdakwa pelakutan supaya bisa kembali lagi berfungsi di tengah masyarakat itu yang yang semoga bisa sama-sama kita sadari bahwa kita sebenarnya menuju tujuan yang sama sehingga untuk itu kami berharap kritik dan masukkan ini bukan sebagai kita benci atau kita enggak anti terhadap Kapolri bahwa sebetulnya lebih kepada kita mau ini untuk perbaikan bersama kita mungkin itu sih masukannya eh masukannya sorry kesimpulannya ya baik terima kasih banyak Mbak Tita oke ya sebagai penutup saya pikir apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi sangat bermanfaat untuk bagaimana mewujudkan niatan dari Kapolri baru Pak Komjen Listio Sigit Prabowo untuk mencapai transformasi menuju Polri yang presisi yang prediktif responsibilitas transparansi berkeadilan ke depan jadi harapannya seperti tadi sudah disampaikan bahwa Polri membuka diri menjadi rumah bagi semuanya berkolaborasi dengan masyarakat sipil nah ini penting ke depan bisa diwujudkan saling bergendengan tangan oleh Pak Kapolri dan jajaran bersama dengan segenap masyarakat Indonesia atas nama perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran sekaligus telah memberikan materi yang bermanfaat kepada kita semuanya di siang hari ini menjelang sore ini kepada Bang Kurnia Ramadana peneliti ICW terima kasih banyak kepada Mbak Iftita Sari peneliti ICJR terima kasih banyak salam sehat mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi dalam forum yang berbeda saling berbagi ilmu lagi demikian diskusi kita di siang hari ini sampai jumpa terima kasih banyak terima kasih mas terima kasih